jadi ini lagi proses pemasangan mesin beserta metik nah jadi metik yang tadi kita cuci ya yang udah kita bersihin sama mesinnya udah kita rakit dari satu jadi langsung pemasangan di unit nubil selamat menikmati dengan vlog channel AC Kebumen nah tetapi di video kali ini kita bukan bongkar-bongkar AC tapi kita bongkar mesin terutama di apa personal link Matic ini kita kedatangan mobil Toyota Alphard dengan keluhan ketika kita nyalakan mesin kita masukkan gigi ternyata untuk lari atau untuk berjalan terasa berat karena Maticnya sudah sedikit trouble disini kita terindikasi di Maticnya ada trouble jadi ketika nyala mesin kita buat jalan terasa berat jadi sebelum kita bongkar mesin itu kenal pot radiator kompresor AC alternator pengisian kaki-kaki terus displaynya kita buka rodanya pastinya kita buka kanan-kiri radiator kondensor fan itu harus kita buka nah tadi disini kita sudah cek di bagian sebelah Maticnya nah jadi biar nanti untuk pembongkaran mesin atau penarikan mesin itu lebih mudah nah jadi nanti kita tariknya dari depan kayak tadi di video depan kayak gitu jadi kalau radiatornya nggak dibuka itu susah banget nggak bakalan bisa ketarik itu mesin terus untuk pembongkaran Maticnya tadi langsung sama mesinnya kita tarik jadi biar mudah selamat menikmati nah tetapi di video kali ini kita bukan membahas soal AC nah di video kali ini saya akan nge-vlog kita kedatangan mobil Alprad nah Alprad ya itulah nah dengan keluhan karena Maticnya jebol nah jadi kita apa ya kita mau bongkar untuk Maticnya nah kebetulan disini kita udah bongkar juga mesin sama Maticnya udah kita belah jadi dua nah itu mesinnya dan ini Maticnya Maticnya udah kita cek juga disini ternyata sil-silnya juga udah pada jebol jadi ketika mobil ini buat melaju gak ada tenaganya gak ada tenaganya buat jalan jadi setelah kita cek ternyata Maticnya yang jebol nah aturan ketika kita mau buka Matic mesin gak usah turun nah itu mesinnya tetapi karena mesin itu banyak oli yang rembes dan banyak baut juga yang apa ya ada yang patah lah ada tiga yang patah terus ada yang tiga patah ya terus yang dua selek jadi olinya pada rembes nah terus di karter juga itu tadi banyak banget oli disini nah kebetulan kita udah pasang ulang kita udah bersihin juga kita udah bongkar ininya tadi tutup klatnya juga rembesan oli banyak banget jadi kita bongkar sekalian kita perbaiki untuk perpaknya nah terus kemarin ini juga udah pernah masuk ke bengkel tetapi gak total ya cuma diakalin akalin doang jadi kayak inteknya kemarin baut dua disini ada yang gak kepasang jadi ketika dinyalakan mesin ada terdengar suara kayak angin embosan angin terus kita juga sekalian bongkar total sama dudukan mesinnya disini nah tujuannya biar semuanya bersih karena kita basicnya di AC tapi apa ya kita mau bongkar mesin sendiri karena sedikit tahu basicnya mesin jadi kita beranikan untuk membongkar mesin nah disini Alphard tahun 2004 kita bisa lihat untuk interiornya tuh interiornya udah lumayan mewah ada sunroofnya juga coba kita lihat untuk itu yang dudukan mesin jadi ini dudukan mesinnya lagi dicuci soalnya ini power steeringnya juga ada yang bocor jadi nanti sekalian kita bersihin terus silnya juga nanti kita ganti biar kedepannya awet enggak ada remesan oli untuk perbaikan Matic susah-susah gampang kalau model Matic mobil Alphard ini sealnya itu susah dicari karena udah langsung sama ini plat nah kayak gini jadi kalau ganti itu harus satu set nah satu set itu mahal lebih baik kita ganti satu unit Matic satu gelundung ya daripada kita ngecer part ini seal sama rumah kopling nya karena kalau di hitung hitung lebih mahal beli part ngecer nah nanti kita juga itu ganti satu set gelundung Matic jadi kita ganti ya X Singapuran jadi nanti kita pasang kalau udah ada barangnya kita pasang kita rakit terus terus untuk trouble mesin alphard ini karena stabilizer bawahnya kocak jadi ketika mesin nyala itu terasa geter banget pada bodi mobil itu bukan gejala dari mounting karena mounting nya tadinya udah diganti baru tapi gak ada perubahan setelah kita cek untuk stabilizer ternyata kocak nah nanti kita lihat coba ya jadi kita ganti ini gigi stabilizer jadi kocaknya kayak gini tuh ini aturan gak kocak ya ini harusnya gak kocak kayak gini jadi langsung tanggem langsung jadi satu gak bisa digerakin kalau ini gerak jadi efeknya ke mesin itu ini kan balancer ya jadi efeknya ke mesin itu geter banget kerasa sampai bodi mobil disitu ada dua ada dua balancer yang satu langsung gigi yang satunya lagi ada gigi terus ada karetnya ada mountingnya karet terus ini cara nge-nock cara ngetop untuk mobil alphard yaitu pada titik nih disini disini titik titik sama titik as terus yang atas disini titik sama titik juga disini nah disini jadi jadi cara untuk top mesin alphard itu rantainya udah ada warnanya sendiri sendiri kalau ini warnanya ini kuning ini kuning ini kuning kita pakai spidol terus yang atas disini warnanya putih ini kalau diputar nanti ngetop disini warnanya juga putih beda sendiri ini kalau diputar nanti top nya sama sini nah ini nanti langkah selanjutnya kita tutup terus untuk setelan rantai nya juga kita ganti baru karena tadi yang bawaannya apa yang orinya itu udah aus oke terus ini untuk rantai pompa oli nah aturan kalau rantainya belum pernah diganti ini warnanya kuning kayak gini tapi karena ini rantainya udah perhenti ganti jadi polos warnanya kayak gini jadi agak sembuh kuning emas terus yang atas putih disini disini knock nya ini kalau diputar pas untuk kompresor alphard juga kita buka ini ini setelah kita bersihin kita cuci pakai solar intinya kita bersihin ini tampilannya udah bersih ya dibandingan tadi sebelum kita bersihkan jadi ini nanti langkah selanjutnya pemasangan sama metiknya tapi ini lagi nunggu paketan metik nanti besok hari besok hari kamis paketan udah datang kita pasang kita pasang langsung ke dudukan mesin disini jadi dudukan mesin sama polstering nya juga metik nya sekalian kita pasang di dudukan sini nanti langkah selanjutnya setelah dipasang kedudukan ini mobil kan kita nanti angkat nah setelah nanti mobil kita angkat jadi mesin sama itu tadi power steering kita masukin jadi satu oke saya mak terus vlog channel lasik jadi ini metik yang eks singapuran ini rencananya mau kita ganti pakai metik yang ini ini kemarin baru kita dapat kondisinya masih bagus belum pernah dibongkar juga ini katanya masih bagus ini garansi juga kita beli kondisi apa adanya kayak gini tapi kata orangnya yang punya tadinya katanya masih bagus oke terus disini untuk dudukan mesinnya ini mesinnya kita udah ready ya udah kita mau pasang metiknya terus yang itu metik bawaannya yang jepol terus disini pembolinnya juga kita ganti untuk pembolin metiknya ini singapuran bawaan metiknya yang kemarin kita beli terus disini metik yang bawaan mobil jadi nanti langkah selanjutnya kita tinggal pemasangan metik yang kemarin kita beli kita pasang karena metiknya udah kita cuci udah bersih juga ini tinggal pemasangan kita perakitan jadi ini lagi proses pemasangan mesin beserta metik nah jadi metik yang tadi kita cuci yang udah kita bersihin sama mesinnya udah kita rakit dari satu jadi langsung pemasangan di unit mobil to to ke bottom k m m m selamat menikmati